Tidak hanya kirap kereta kencana, panggung kesenian rakyat juga akan menyemarakan acara ngunduh mantu Kaisang Erina. Tidak hanya itu, aksi bagi makanan gratis juga disiapkan bagi pengunjung yang datang. Sejumlah panggung disiapkan di ruas Jalan Selamat Riyadi yang menjadi rute kirap pengantin dan keluarga dari Lodji Gandrung menuju ke Pura Mangku Negara. Salah satunya berada di depan Lodji Gandrung dan juga di Plaza Sri Udari. Lokasi ini akan menjadi panggung seniman lokal Solo yang akan menampilkan berbagai atraksi seni. Tidak hanya pentas seni, aksi bagi-bagi makanan pada warga Solo juga disiapkan. Delapan buah stand di Sri Udari dan juga di Ngar Sokura akan menjadi lokasi pembagian. Ada 16.000 korsi makanan gratis yang rencananya dibagikan dari delapan stand makanan di dua lokasi tersebut. Semungkin besar produk makanan merupakan dari usaha milik Kaisang Pangharat. Terima kasih telah menonton!